Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Halo sebelumnya aku Azwa Aurel, aku disini berperan sebagai Lala Lala itu keponakannya Tante Rati sama Tante Mayang Adiknya Iqbal, ini Tante Rati sama Bilar Jadi aku sama Iqbal itu, Lala sama Iqbal itu karena orang tua baru meninggal Jadi pindah ke Rampung Putri diurus sama Tante Mayang sama Tante Rati Awal main di JWB2 sempet ada kesulitan juga gak sih main sama senior seperti Tessa Kaunang sebagai Rati? Sebelumnya tuh aku pernah syuting sama Ma'ati, udah pernah sama Tante Tessa juga waktu kecil aku udah pernah syuting Jadi pas ketemu tuh kayak cuman, hai ketemu lagi gitu-gitu doang Yang paling kesulitannya tuh, untuk kan ini ceritanya baru lagi Segala macemnya baru, kerakannya juga baru Jadi menyesuaikan itunya sih yang mungkin harus ada prosesnya Apalagi aku jadi keponakannya untuk Tessa sebagai Rati Artinya untuk bangun kemistri sama pemain lain, cepet, mudah diadaptasi juga Terhitung cepet, karena emang udah pada kenal di JWB2 sebelumnya Ma'ati lah dia udah tau-tauan dari dulu sama hari sama adik dia udah kenal Tersebut berapa kali ketemu, sama Tante Rati Nah kalo sama Tante Mayak baru ketemu tapi udah ngobrol gitu, sebelumnya udah banyak ngobrol Jadi bisa lebih cepet lah kita diadaptasi Kalo untuk ngelomen dengan Rosalinda sendiri di Perancis itu bagaimana? Nah kalo untuk Kak Rosalinda yang diperan Kak Devina Itu juga aku baru kenal di JWB2 ini Terus dia itu sebenernya ternyata kakak kelas aku waktu sekolah Ternyata sama-sama tinggal di perancis-perancis baru ketemu lagi disitu Tempat ada kesulitan ngelomen dengan Devina gitu Karena kan terlihat akrab juga nih makin kesininya Engga sih dari awal tuh karena mungkin kita peran cewek remaja, ceweknya cuman berdua gitu Jadi langsung kayak ngobrol, apa-apa ngobrol gitu Terus ke Devina juga baik banget Ya di langsung orkan Optimis gak sih kalo untuk JWB2 ini bisa masa 3 besar? Harus dong, harus optimis Semangnya semua temen-temen bantui juga, nonton JWB Kita ada akan gitu Wah tapi sering dapet kemulian dari netizen juga gak sih di IG Karena sebagai adiknya gilar gitu Sering, karena kan aku disini sebagai adiknya Mungkin kan dari awal promo juga mungkin ada yang belum tau aku jadi adiknya Terus ada peran yang kayak di kamar berdua Atau tentang kayak lendut-lendutan abang gitu-gitu Atau gak biar dicandain aku Terus mereka tuh kayak gak tau Kenapa sih so sweet banget Kenapa sih aku kemana-mana berdua Pas udah tau set aku jadi adiknya mulai menurun Cuman tetep aja kayak boleh lah jadi adiknya Tapi gak usah selalu betul-betul gitu Dan kemarin kan sempet wawancara bang Ferwi gila Kalau awal sendiri sama Rafa Linda Sempat sharing juga menghadapi netizen yang membuli Tapi itu bener juga yang bang Ferwi lah Iya aku ada yang suka sama kak adiknya Kayak ini buli ada yang gini nih gimana ya Kita harus kayak gimana ya Maksudnya ya gimana ya kan kita yang jalanin Kita juga disini profesional aja gitu Kalau ada orang ngomong apa Udah lah masuk didengar Kita yang jalanin Nanti sempet dong juga gak sih ketika dapet bulian seperti itu Alhamdulillah kalau aku enggak Aku kayak cuman cukup baca-baca aja sih udah gitu Enggak yang terlalu diadih hati atau difikirin banget Karena kan yang mereka liat kan belum tentu bener Gimana satu lokasi dengan gila sendiri? Kalau selanjutnya sebenernya udah tau-tauannya Dulu kayak temen-temen aku Satu circle gitu Tapi baru kenal tuh disini Sempat awkward juga pertama Karena langsung tiba-tiba jadi adiknya dia gitu Tapi karena bilarnya juga asik Baik Jadi kita yaudah gitu loh Kamu jadi adik aku Kamu jadi adik aku Akhirnya ya lancor Berat waiting sama Haris dan adiknya sendiri gimana nih? Ada kesulitan juga gak untuk bangun kemistri? Mungkin karena kita sebenernya udah kenal Terus emang temen juga Terus emang kalau gak cek tuh bercanda-bercanda ngobrol Jadi kalau cek udah ringan aja gitu Udah kayak emang beneran kita meranin Lala sebagai Lala sebagai First sebagai Reza Jadi kayak udah keluar aja kita udah lancor gitu Enggak emang Tapi pernah kita gak kebilar? Nih bak gara-gara ini dibully gitu Pernah pernah Lihat di komenan gue terus atau enggak Dia kayak bilang kamu dibully ya Udah gak apa-apa Maksudnya maaf juga ya Ketok mereka juga gak tau kok katanya Kita kan perannya adik kakak profesional aja Pokoknya gitu lah kita semua disini Alhamdulillah profesional Semuanya bagi kecewa Oh iya terakhir ya Sempet gak sih pengen ada niatan melaporkan netizen yang jahat-jahat ngebully itu? Kalo aku sih gak kepikiran sampai sejauh itu ya Cuman gak tau kalo yang melaporkan tuh sampai yang netizennya segimananya gitu Sampai ada yang ngelaporin tuh Kalo untuk aku sih alhamdulillah gak ada yang over banget Nanti yang komen DM-demo doang gitu sih Jadi aku gak kepikiran apa yang sebenernya sama Bahkan aku sejauh ini kayak cuman baca-bacain komen yang sih sih gak pernah dibalas gitu Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Selamat menikmati Selamat menikmati